4 pelaku pencurian dengan kekerasan, begal yang dikenal sadis berhasil ditangkap aparat Polda Metro Jaya. Modus pelaku mengaku sebagai anggota Polda Metro Jaya. 4 tersangka pelaku begal di rumah Syamsudin di Jalan Albaido, Kelurahan Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur 27 Desember lalu berhasil ditangkap. Sementara 2 lainnya masih buron. Akibat aksi pelaku, korban Syamsudin yang merupakan pemilik 15 apotik di wilayah DKI Jakarta mengalami kerugian hingga 97 juta rupiah. Motif pelaku kesal pada korban. Salah satu adik pelaku tidak mendapat gaji sejak 2 bulan lalu. Selain rumah pribadi, tersangka menyasar para penjual obat saat pulang dari tempat bekerja dan para pengendara motor. Pelaku mengaku sebagai aparat Polda Metro Jaya saat menjalankan aksinya. Mengaku sebagai anggota Polda Metro Jaya. Kemudian melakukan negosiasi apakah Anda mau dibawa kantor polisi atau mau berdame di sini. Kemudian setelah itu diberikan nomor pin, duit di dalam ATM tersebut dikuras semuanya oleh para pelaku ini. Pelaku telah melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan, begal, sejak bulan Oktober 2015 di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Akibat perbuatannya, tersangka akan dikenakan pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara dan pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Megalatu, Indah Revina, MNC Media melaporkan.